Hai guys jumpa lagi bersama saya di channel itu Petrus Umursus salam arak anak rata wassal kisah Oke sekarang kami akan masuk pada kami akan melaksanakan kegiatan budur masantara di salah satu suku yaitu suku Badui yang berada di Banten kita telah berada di mana nih Pak? di Cibuligir oh kita berada di Cibuligir berarti belum sampai di Badui ya Pak? ini sudah di terminalnya oh terminalnya Badui oh jadi kita sekarang telah berada di Cibuligir yang dimana Cibuligir ini adalah tempat terminalnya Badui nah jadi setiap teman-teman kalau mau datang ke sini harus mampir dulu di terminal Cibuligir oke dan untuk itu kita akan masuk ke kemana nih Pak? kita sekarang aja akan masuk ke mana nih? Badui luar oke kita akan masuk ke Badui luar ya Pak? oh kira-kira jaraknya berapa meter atau berapa? 200 meter Pak oh 200 meter paling dari sini ya oh iya eh berarti Badui luar itu kalau dia jaraknya jauh lebih jauh Badui luar atau lebih Badui luar dalam ya? kalau dalam itu lebih jauh 10 kilo oh 10 kilo? ihh kaget aku guys karena ternyata Badui ini ada dua ya ada Badui luar ada Badui dalam dan Badui dalam itu sangatlah jauh diperkirakan sekitar 10 kilo kalau Badui luar eh kira-kira 200 meter saja nah untuk itu teman-teman sekalian penasaran kan seperti apa Badui itu? kita akan saksikan video saya seterusnya oke ini memang udah mulai gelap ya aduh oh iya ini ini terminalnya ini kita akan masuk lalu tahu kita di mana ikut aja ternyek sibuk nyensi ibu nyesi ibu dan disini kita telah berada di ini apa? padui padui selamat datang selamat datang wah keren halo teman teman kita telah berada di Krakatau Stel selamat datang jangan terus nipili dulu jangan terus nipili dulu jangan itu pilih tulisnya nih aduh gimana sih cer kita telah berada di Krakatau Stel di Sabah Budaya Baduy kita lihat bersama ternyata ada cewe cantik mereka ternyata masih masak kayu bakar seperti itu kalau di kampung itu juga ya jadi tidak berbeda jauh juga jadi ini adalah rumah-rumah ya guys mohon maaf ya mengingat sudah mulai malam sehingga kami kameranya juga tidak terlalu perang ini rumahnya kalau kita di kampung kami di sana itu senang bisa sampai di sini ini menjadi pelajaran buat tukang anak muda bagaimana bisa mempertahankan keberayaan aduh kelapu lah kita jalankan di malam hari aduh malam pul lah ini gak kelihatan apa-apa tapi gak apa-apa aduh udah gelap lagi gak kelihatan apa-apa atasnya kan besok atasnya kan besok gak lapa-apa santai-santai anggap lagi tadi bisa rajin selamat menikmati 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 Kalau soal itu tidak jadi persoalan, karena saya juga bersikerasi mengingatkan di sini untuk melihat dan menelami keunikan dari bagi bikin. Kenapa saya bilang keunikan? Karena melihat dengan pergembangan zaman, pentingnya mempertahankan kehidupan. Karena kebenaran itu adalah identitas sendiri. Jadi terima kasih atas suami. Saya lagi mau nopak. Ini dipos, diberhentiin. Saatnya kita akan makan malam bersama dengan teman-teman kelompok 12, dan ini dosen yang paling tampan. Dan ini mentor kami. Boleh minta tolong masuk dulu nggak? Tunjuk. Halo. Halo. Gak nampak. Gak nampak ya? Aduh. Cantik banget sampai gak kebaca kamera. Speechless kamera. Speechless kameranya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Makan dulu Betrus. Y disappearing. Oke-oke. Wow, makan bersama. Makanannya sangat enak dan lisat. Wow, keren sih. Masuk. Guys. Sekarang aku deh. Jujur. Sekarang aku deh. Jujur kan? Julia. Aku deh itu. Itu kalau sekakiku mau. Halo. Halo. Sisi. 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 Kami mau sarapan pagi. Sisi. 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 Oke, di belakangnya semalamnya. Ada telur gue. Awanat, awanat, dan ajarat. Wuh, so cute. So beautiful. Tiba-tiba di tangan gue. Tiba-tiba di tangan gue. Tiba-tiba di tangan gue. Tiba-tiba di tangan gue. Hasil juga di tangan. Ya, tapi di tangan gue. Ini jadi. Oke, lagi di tangan-teman. Nah, sebabnya tekap pagian. Kayaknya nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Hehehehe. Wih, sayang-sangat masuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.